Bapak di sorga, engkau mengenal anakmu Iskandar. Dia seorang muslim yang kemudian karena belas kasihan, karena kekurahanmu dalam pergumulan panjang, problema panjang yang dihadapi oleh rumah tangga. Tapi engkau Allah menemukan dia. Engkau mencapai hatimu. Betapa berharga Pak Iskandar di matanya. Engkau mati di golgota untuk dia juga Tuhan. Darahmu tercura, dagingmu hancur-hancur untuk saudara Iskandar. Dia orang berdosa Tuhan. Ampunilah dosa-dosanya. Dia telah menerima engkau sebagai Tuhan dan jurus nama pribadi. Hari ini dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Siapakah hamba yang berhak membaptis? Hamba hanyalah hamba tidak berguna. Tapi sebenarnya Yesus sendiri yang telah memilih anakmu, menyelamatkan anakmu. Dan akan memakai anakmu secara dasyat dan luar biasa. Jadikan dia kepala keluarga yang takut akan Allah. Menjadi teladan bagi istri anak-anak. Dan dimanapun dia berada, dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Setelah ini pasti ada kontangan, ada persoalan. Tapi biarkan prinsip. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada dalam diri anakmu, Pak Iskandar. Terima kasih banyak, Bapak Iskandar. Akhirnya ya Tuhan. Iskandar As-Soleh Yahya. As-Soleh Yahya. Akhirnya Tuhan hamba membaptiskan anakmu. Bapak Iskandar As-Soleh Yahya. Dalam nama Bapak. Putra dan Ruh. Haleluya Tuhan. Salam saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur bisa kembali berbagi video kepada saudara. Dan biar setiap video yang saya posting di channel ini mendatangkan sukacita, berkat, luar biasa bagi setiap saudara yang menontonnya, menyaksikannya dan juga ikut menyebarkannya supaya lebih banyak orang diselamatkan. Video yang ada di depan tadi, saudara-saudara adalah salah satu dari begitu banyak pengalaman yang Tuhan izinkan saya membaptis orang dan di dalamnya saya membaptis beberapa orang Islam yang kemudian ditangkap Tuhan, diselamatkan. Dan Tuhan memberi diri mereka dibaptis, saudara-saudara. Saya bersyukur karena begini, saudara. Seperti Anda ketahui bahwa seperti yang saya lakukan, menanggapi ustad-ustad tertentu yang menyerang Kristen, menghina Kristen, menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab, dan lain sebagainya. Tapi bersyukur dengan kekuatan dan hikmat Tuhan, pimpinan roh kudus. Saya dan teman-teman YouTuber Kristen, kami bisa mengkantar, membanta, meluruskan dengan penuh kasih, dengan penuh kasih. Dan dampaknya luar biasa. Justru ada orang-orang Islam yang kemudian tertarik dengan iman kita. Ada cerita panjang dan akhirnya mereka menyerahkan diri dibaptis. Saya hanya salah satu pendeta yang membaptis orang Kristen. Sebenarnya ada pengalaman yang lain lagi. Tadi sebelum saya posting video ini, saya menonton di channel Kristen apa, saya lupa. Itu ada satu keluarga, dibaptis dan itu Islam semua di Indonesia sini. Jadi Anda lihat bahwa pelayanan dari para YouTuber Kristen itu tidak sia-sia. Sepanjang kami melakukannya dengan doa, dengan pimpinan roh kudus, dengan hati yang benar, maka saya yakin sekali bahwa Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu punya rencana, dan ada orang-orang pilihan. Seperti dalam kotba-kotba saya, atau video-video saya, saya pernah mengatakan bahwa kalau memang seseorang sudah dipilih oleh Tuhan, entah dia ada di agama mana. Dia ada di masa lalu seperti apa. Tapi kalau Tuhan yang memilih dia, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menahan. Itu namanya pilihan Allah. Ya kita ini pendeta-pendeta urusannya berdoa, berkotba, menginjil sepenuh hati. Dan ini yang terjadi. Ustadz-ustad tertentu, Yahya Waloni, Ahmad Kainama, Felix Siaw, dan yang lain-lain. Mereka sibuk menyerang Kristen. Eh, ternyata ada orang-orang Islam yang tertarik memberi diri dibaptis. Ya, saya tidak ada urusan dengan orang-orang yang masuk Islam. Ya, bahwa mereka punya cerita sendiri. Bahkan, ya saudara sudah tahu lah ya. Seperti Yahya, Ahmad Kainama, ternyata masuk Islam. Katanya mantan Kristen, bahkan mantan pendeta. Tapi ternyata, ternyata apa ya, kebohongannya banyak sekali. Dan kami sudah bongkar itu. Nah, oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya bersyukur. Nah, khusus yang saudara yang tadi, Pak Iskandar yang saya baptis itu, malam ini kami akan live di channel saya. Saya akan live dengan beliau. Dan ada pengalaman yang istimewa. Beliau itu pernah maki saya. Tidak suka sama sekali maki saya. Awalnya maki pendeta Mel Atok, yaitulah Pak Pendeta. Saya ini harus siap gitu loh. Kadang-kadang memang kita dimaki. Ya, dimaki. Dan ini yang memaki, nanti malam dia bersaksi secara panjang lebar dan saya akan buka ruang tanya-jawab jadi saudara yang apa, mau ikut live malam ini sekitar jam 8 waktu Indonesia Tengah di channel saya ini. Saudara akan mendengar langsung bagaimana pengalaman Bapak Iskandar akhirnya dia angkat bicara. Saya telpon tadi pagi karena memang sekarang beliau berjemaat di tempat di gereja Tuhan yang saya gembalakan di Amazing Grace. Nah, saya tuh merenung ya. Jadi, ya pendeta harus istilah apa ya? Harus kuat gitu loh. Kadang-kadang dibalik makian orang itu jangan-jangan orang yang maki kita justru nanti diselamatkan Tuhan. Jadi ya, ya berilah diri dimaki juga gitu loh. Saya tidak terganggu. Saya tidak yang... Ya, kadang-kadang ada terlukanya gitu loh. Ada terganggunya sedikit. Tetapi kalau sudah ingat rencana Allah, ingat firman Allah, ingat kotba-kotba saya, ingat saya doa minta jiwa-jiwa diselamatkan, lalu melihat ada jiwa yang diselamatkan, walaupun sebelumnya benci saya, maki saya, akhirnya memberi diri di baptis, dan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi benarlah bahwa tidak ada pendeta bisa menyelamatkan orang. Saya tidak bisa menyelamatkan orang. Bahkan, orang sebenarnya tidak suka saya juga. Nanti gara-gara apa dia maki saya, ya nanti saudara dengar saja malam. Saya live ya, di tempat saya di gereja. Kalau ini di kediaman pribadi saya. Dan saya karena mau live dengan beliau sebentar malam, saya pikir ini sebagai video pendahuluan, dan sekaligus menyemangati orang Kristen. Jangan kecil hati kalau ada orang serang Kristen. Jangan kecil hati kalau kita dimahki. Sepanjang kita tidak salah. Jadi, ceritanya saya lagi khotbah, beliau itu, Pak Iskandar itu mahki saya. Gitu loh. Dia di jengkel saya gitu loh. Karena saya khotbahnya kan, tahulah. Seperti saya berkhotbah, karunia yang Tuhan titipkan, keberanian yang Tuhan kasih, jadi saya khotbah itu keras, lama pula. Jadi, mungkin dia tidak suka, atau secara detailnya seperti apa, ketidaksenangannya, Pak Iskandar yang saya baptis itu, sehingga dia memahki saya, tapi berujung diselamatkan oleh Tuhan Yesus, nanti kita lihat pada live sebentar malam. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi orang Kristen, jangan kecil hati kalau kita diserang. Dan terus dukung kita, pendeta-pendeta, YouTuber-YouTuber Kristen yang melihat itu, kami dengan kekuatan Tuhan, dengan semangat, dengan jujur, bicara kebenaran Allah, percayalah, Yesaya 55, ayat 11, mengatakan bahwa firman Tuhan yang pergi, tidak akan kembali dengan sia-sia. Percayalah, firman Tuhan yang pergi, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil, sesuai apa yang Tuhan mau. Dan ingat, saudara-saudara, kita cuma hamba. Yesus berkata, seorang hamba, tidak lebih daripada Tuhan, yang ada lebih saya, eh, saya, Yohanes, pasal 15, ayatnya yang ke-20. Kalau Tuhan kita pernah diejek, diolong, dimaki ya, masa pendeta, tidak memberi diri dimaki, bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan, untuk melatih kerendahan hati kita, memang kita kadang-kadang, harus izinkan, kita kena maki sedikit, nanti kita akan lebih baik, kita akan lebih, apa ya, lebih kuat, menghadapi tantangan, tantangan, omongan, omongan, sindiran, sindiran, apapun. Doakan saya, doakan juga kawan-kawan YouTuber Kristen lainnya, karena saya lihat penuayan jiwa-jiwa begitu luar biasa. Dukungan doa dari Anda sekalian, begitu penting bagi kami hamba-hamba Tuhan. Jangan patah semangat, tetap bergandeng tangan, tapi juga saya meminta maaf ya, kalau video-video saya ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Tidak berkenan ini bukan karena, apa-apa, tidak berkenan karena kelemahan pribadi saya. Kalau firman yang disampaikan ya, tidak perlu minta maaf, kebenaran, tetap kebenaran. Tapi kan kita pendeta YouTuber juga manusia biasa, kadang-kadang salah mungkin ya, kalau itu ada, mohon maaf, doakan supaya kami perbaiki terus, supaya penginjilan kami lebih maksimal, dan banyak orang diselamatkan. Jangan lupa, live malam ini bersama Pak Iskandar, yang awalnya maki pendeta Mel Atok, tapi berujung memberi diri dibaptis oleh pendeta Mel Atok. Dia berserta keluarganya, saya baptis. Satu keluarga. Dia istri dan anaknya, saya baptis semua. Sampai jumpa, sebentar dalam live, pada jam 8 waktu Indonesia Tengah, apabila jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Semoga tidak ada halangan, sehingga acara itu berlangsung, tanya jawab akan berlangsung, iman kita semakin kuat, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sebarkan video ini, supaya banyak orang tahu, bahwa akan ada live yang menarik malam ini. Sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton!